Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran yang cukup mudah dengan cara screen capture melalui laptop maupun PC. Beberapa hari ini, saya membantu guru-guru untuk membuat video pembelajaran yang diwajibkan oleh dinas pendidikan. Jadi mereka harus membuat video pembelajaran sebagai bentuk supervisi bahwa mereka telah mengajar secara daring, baik mereka yang ada di sekolah maupun mereka yang WFH berada di rumah. Ya, memang bagi sebagian besar guru, tidak mudah membuat video pembelajaran. Karena beberapa guru tidak biasa melihat kamera seperti ini. Pertama kali juga waktu saya belajar untuk membuat video, Wah, rasanya juga susah, deg-degan, kaku, dan tidak tahu harus berbicara apa. Ya, itu mungkin yang dirasakan oleh sebagian besar guru-guru yang ada. Karena itu, biasanya guru-guru menolak untuk direkam wajahnya. Mungkin karena mereka tidak terbiasa ya. Untuk guru-guru yang masih grogi di depan kamera seperti ini, saya memberikan alternatif yaitu membuat video pembelajaran melalui screen capture. Nah, screen capture ini seperti apa? Yaitu, nanti akan saya berikan contoh-contohnya ya. Nah, biasanya orang akan bingung bagaimana cara buatnya, dan apa yang harus dipersiapkan lebih dahulu, dan juga aplikasi apa yang akan digunakan. Oke, supaya tidak lama-lama, saya akan berikan tutorialnya. Saksikan terus sampai akhir video ini. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat skrip teks yang akan digunakan di dalam video pembelajaran itu. Skrip yang berisi materi dan kata-kata apa saja yang akan disampaikan, kita ketik terlebih dahulu kata demi kata secara detail. Jadi, kata-kata ini nanti akan dapat kita bacakan supaya di dalam video pembelajaran itu tidak tersendat dan tidak melebar kemana-mana. Langkah selanjutnya adalah menggunakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai screen capture di dalam laptop ini. Seperti yang saya gunakan adalah menggunakan multi-cam capture light. Kita bisa juga menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya seperti Camtasia, kita juga bisa menggunakan Filmora Skin, kita juga bisa menggunakan screen crash omatic, dan juga screen capture-screen capture yang lainnya. Nah, karena saya menggunakan multi-cam capture light ini, maka seperti ini tampilannya ya. Oh iya, multi-cam capture light ini menggunakan aplikasi bawaan dari Corel Video Studio. Jadi, ketika kita menginstall Corel Video Studio, maka kita juga akan mendapatkan aplikasi namanya multi-cam capture light ini. Nah, tapi sebelum rekam itu, yang kita siapkan adalah kita buat dulu PowerPoint ini menjadi seperti slideshow seperti ini ya. Lalu, kita akan buat rekamannya. Nah, seperti ini ya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Untuk suara perekaman dapat lebih maksimal, kalau bisa jangan menggunakan dari bawaan ini, atau menggunakan mikrofon dari laptop ini. Karena dari laptop ini biasanya suaranya kurang jelas atau biasanya agak kasar. Karena itu, saya sarankan misalnya kita bisa menggunakan handphone, atau kita bisa juga menggunakan mikrofon yang lain. Tapi kalau memang misalnya keterbatasan dari perangkat, maka kita juga bisa menggunakan dari bawaan ini ya, bawaan yang ada, dan menggunakan clip-on atau menggunakan headset, supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal dan lebih jernih. Oke, kita mulai seperti apa pembuatannya. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Nah, lalu kita akan menggunakan kursor ke bawah. Lalu di sini, kita dapat berbicara seperti text yang sudah kita buat, kata demi kata. Air terjun. Ada air, sirup, minyak, teh, dan lain-lain. Jadi inilah aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit video pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi Corel Video Studio Ultimate. Saya mempunyai beberapa layer, yaitu yang layer pertama adalah video hasil pembelajaran yang dibuat menggunakan multi-cam capture yang sudah dibuat tadi. Dan yang kedua dan ketiga ini adalah account Instagram. Mengapa saya menampilkan account Instagram? Karena di sini tidak ada menampilkan wajah seorang guru yang telah membuatnya. Jadi supaya tidak sampai diklaim hak ciptanya oleh orang lain, saya memberikan akan account Instagram-nya. Supaya juga para murid juga dapat mengakses dan memfollow account Instagram. Dan yang ini adalah suara perekaman yang dibuat berdasarkan multi-cam tadi ya. Multi-cam-nya saya matikan suaranya, karena perekaman menggunakan mic dari laptop atau PC biasanya kurang bagus. Jadi saya seperti tips yang saya buat di awal, menggunakan perekaman melalui handphone. Dan yang terakhir ini adalah musik yang digunakan untuk supaya membangun suasana pembelajaran. Jadi seperti inilah pengeditan yang dilakukan setelah video pembelajaran sudah dibuat. Misalnya Bapak Ibu tidak mau mencantumkan account Instagram, tidak apa-apa. Berarti hanya ada 3 bagian, yaitu hasil dari screen capture, suara perekaman melalui handphone, dan ini musik yang kita dapatkan dari channel Youtube. Atau misalnya kita lihat dari channel audio yang ada di Youtube. Itu berbeda gratis dan tidak melanggar cipta. Gimana? Cukum muda bukan? Tapi Bapak Ibu harus melatih diri supaya berani berbicara di depan kamera ya. Nah, untuk yang bertanya, peralatan apa saja sih yang diperlukan? Jangan khawatir dan jangan takut, peralatan ini sudah ada di sekitar Bapak Ibu sekalian kok. Yaitu 1 laptop atau PC, 1 handphone ini pun opsional. Ini hanya berfungsi sebagai perekam suara untuk supaya lebih maksimal. Kalau tidak menggunakan handphone pun tidak apa-apa, kita bisa menggunakan headset supaya dapat lebih maksimal dan lebih cernih suaranya. Nah, untuk aplikasi yang diperlukan adalah aplikasi PowerPoint, aplikasi Word, dan juga aplikasi screen capture yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan di dalam kolom deskripsi ya, supaya Bapak Ibu dapat segera mendownloadnya dan dapat segera digunakan. Kiranya melalui tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mempersiapkan video pembelajaran dan untuk supervisi secara online. Dadah semuanya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!